Di video kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan skener V-SUN K21 menggunakan aplikasi V-SUN Office Cam bawaan dari skener V-SUN K21 Di mana nanti saya akan menjelaskan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu bagian persiapan dan juga bagian proses scanning Ini adalah tampilan aplikasi V-SUN Office Cam di mana terdapat beberapa bagian yang nantinya akan kita gunakan pada proses pemindaian Di bagian paling atas, di sini terdapat dua tombol yaitu tombol bahasa dan juga tombol setting Dua tombol ini digunakan untuk pengaturan aplikasi secara umum Di bagian bawahnya, terdapat tab menu yang berfungsi untuk memilih mode scan yang akan kita gunakan saat proses scanning Di bagian bawahnya, terdapat setting yang diperuntukkan khusus untuk mode scan yang kita pilih Di bagian paling kiri, terdapat menu toolbar yang berfungsi untuk menyediakan dokumen yang sudah di-scan Di sampingnya, terdapat preview dokumen untuk melihat gambar-gambar yang sudah di-scan Di bagian tengahnya, terdapat area real-time preview yang diambil dari perangkat scan V-SUN K21 Di bagian paling kanan, terdapat hasil scan yang sudah disimpan pada folder yang sudah ditentukan sebelumnya Di sini, Anda bisa memilih folder tempat penyimpanan dan membuka dokumen yang sudah tersimpan Dan di bagian paling bawah halaman utama, terdapat beberapa pengaturan kontrol untuk perangkat scanner V-SUN K21 Selanjutnya, yang harus kita persiapkan, scannernya dan juga alas untuk melakukan scanning seperti ini Dan kita persiapkan juga device yang akan kita gunakan, bisa laptop ataupun komputer Jika kita perhatikan, di scanner V-SUN ini, di bagian belakang bawah, itu ada 3 port Di mana yang paling kanan, itu adalah port untuk power supply Di bagian tengah adalah port untuk menghubungkan antara scanner dan juga laptop ataupun komputer Dan yang paling kiri, itu digunakan untuk trigger melakukan scanning Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi dari V-SUN OfficeCam Yang terkoneksi dengan scanner V-SUN K21 kita Di mana, di sini saya akan menjelaskan metode scan menggunakan mode dokumen Oke, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah Kita harus men-define tempat penyimpanan hasil scan objek kita Dengan cara, kita lihat di sini ada sisi kanan Kita klik output foldernya Kemudian kita pilih folder untuk tempat menyimpan hasil scanner kita Contohnya, saya akan memilih folder hasil scan di desktop Anda juga bisa menambahkan folder lain dengan cara klik make new folder Seperti ini, dan beri nama scan tanggal 03 01 2021 Misalkan seperti ini Kita klik saja OK Selanjutnya, jika tempat penyimpanan sudah kita definisikan Selanjutnya, kita beralih ke bagian atas ini Untuk melakukan konfigurasi sebelum kita melakukan proses scanning Yang pertama di sini ada settingan cropping Kita klik di bagian ini Terdapat 4 mode untuk proses cropping Dimana yang pertama adalah automatic Automatic ini berfungsi jika kita memiliki satu objek saja di dalam area scan kita Sedangkan untuk automatic multiple Maka aplikasi akan mendeteksi setiap objek yang ada di area scan kita Sedangkan untuk no cropping Maka aplikasi dan juga scanner-nya akan men-scan Seperti yang ada pada layar kita saat ini Dan untuk self-define it, kita akan men-setting bagian mana saja yang akan kita scan secara spesifik Contoh untuk automatic Seperti ini kita lihat ada box berwarna hijau di bagian objek yang lebih besar Sedangkan objek yang lebih kecil itu tidak akan terdeteksi Karena cropping automatic ini digunakan hanya untuk satu objek saja yang ada di area scanning Oke, jika kita klik scan Maka hasilnya akan seperti ini Kita bisa lihat di bagian sisi kanan adalah hasil scanningnya Dan jika kita klik di bagian ini secara dua kali atau double klik Maka akan muncul tampilan seperti ini Seperti Anda lihat di area scanning Ini terdapat dua objek Tetapi hanya satu objek saja yang terscan Karena kita memilihnya cropping automatic Nah, bagaimana caranya agar objek yang kecil ini juga dapat terscan Kita bisa memilih automatic multiple Nah, jika kita lihat disini ada dua objek Dan setiap objeknya itu terdapat kotak berwarna hijau seperti ini Di objek yang pertama yang lebih besar ada kotak hijau Dan di objek yang kecil juga ada kotak hijau seperti ini Jika kita scan Maka hasilnya akan seperti ini Hasilnya akan ada dua hasil scanning Yaitu objek yang pertama yang besar Dan objek yang kecil Jika kita klik Maka hasilnya akan seperti ini Dan yang atasnya akan seperti ini Oke, jadi pisan K21 ini secara otomatis Akan memisahkan dua objek yang berbeda pada area scan Jika kita memilih cropping automatic multiple Bagaimana apabila Anda tidak ingin meng-cropping secara otomatis Maka pilih no cropping saja Jadi, scanner pisan K21 ini akan melakukan pemindaian di seluruh area scanning Kita coba klik Oke, kita lihat di bagian kanan Ini adalah hasilnya Di sini hasilnya sama percis seperti apa yang ditampilkan di layar utama bagian tengah ini Jika kita double klik untuk melihatnya Maka sama percis ya Tidak ada proses cropping di setiap objeknya Nah, bagaimana apabila Anda ingin meng-cropping di satu objek saja Di bagian tertentu Anda bisa memilih cropping self-define Dengan cara kita geser bagian kotak berwarna biru Misalkan saya ingin Men-scan bagian tone-nya saja seperti ini Kemudian kita klik scan Maka hasilnya akan seperti ini Oke Yang tercapture oleh pisan K21 ini hanya bagian fotonya saja Dimana tadi kita sudah men-setting bagian foto saja yang akan kita lakukan pemindaian Seperti itu untuk setting cropping Tetapi Saya sarankan Gunakan saja automatic Ataupun automatic multiple Jika di dalam area scanning terdapat lebih dari satu objek Selanjutnya Kita akan membahas terkait setting scan mode Di sini ada single page Dan juga ada multiple page Jika kita memilih single page Pisan K21 akan menangkap dan memindai objek yang ada Tetapi hanya satu kali Contohnya seperti ini Kita klik scan Maka hasilnya Akan seperti ini Hanya sekali scan saja Jika kita memilih multiple page Seperti ini Contohnya kita scan Maka di bagian kiri Akan muncul tampilan seperti ini Dan kita akan meneruskan Proses scanning-nya Di halaman yang berikutnya Misalkan seperti ini Kita lakukan scan lagi Oke kita lihat Jika kita menggunakan scan mode multiple page Maka kita bisa melakukan proses pemindaian Bukan hanya satu lembar saja Tapi untuk beberapa lembar Misalkan kita tambahkan lagi Dan kita lakukan scan Jika sudah ini kita bisa lihat hasil scan yang nantinya akan kita export ke dalam satu dokumen Ada empat lembar yang saya scan Di sini juga Anda bisa mengatur bagaimana kita akan memilih halaman pertama di satu dokumen tersebut Dan yang harus kita lakukan jika kita menggunakan scan multiple page selanjutnya jika sudah selesai maka klik tombol export Maka akan muncul hasilnya di bagian ini Scan mode ini sangat berfungsi jika ada satu dokumen yang saling berhubungan satu sama lainnya Dan kita ingin menjadikannya di dalam satu dokumen Dimana nanti output formatnya kita pilih ke bagian PDF ataupun Excel atau Word Seperti itu Jadi untuk menggunakan multiple page disarankan output formatnya menggunakan PDF atau Excel ataupun Word Selanjutnya scan interval Di sini ada beberapa settingan Ada manual Automatic Repeat 5 detik atau repeat selama 7 detik Fungsinya apa Kalau misalkan manual seperti tadi yang kita gunakan Kita melakukan trigger pada tombol scan di sini Ataupun menggunakan trigger eksternal yang disediakan oleh visan K21 berupa trigger pedal ataupun trigger klik Sedangkan jika kita menggunakan automatic maka hasilnya akan seperti ini Kita start di sini Maka akan secara otomatis visan K21 ini men-trigger untuk melakukan pemindaian Jika kita ubah dokumennya Kita taruh saja di sini Seperti ini Maka secara otomatis Tanpa kita perlu menekan tombol scan Baik itu di aplikasi ataupun di trigger eksternal Maka secara otomatis visan K21 akan melakukan scanning Kita coba lagi Kita ubah lagi Atau pindah halaman Seperti ini Kita pindahkan halamannya Misalkan kita mau membuat A3 Scan A3 Lihat Secara otomatis visan K21 ini akan melakukan scanning Tanpa perlu ada trigger button Nah jika kita pindahkan halamannya lagi Maka secara otomatis visan K21 ini akan melakukan trigger pemindaian secara otomatis Oke seperti itu cara penggunaan Atau setting dari scan interval otomatis Oke jika sudah melakukan proses scanning Kita klik tombol stop saja Dan semua hasilnya nanti bisa kita eksport ke format jpeg ataupun pdf Oke sebagai contoh disini saya akan mengeksport dokumen-dokumen yang tadi sudah saya scan Ke output format pdf Dan disini kita atur prefixnya Atau judul dari dokumen yang akan kita eksport Disini bisa dilihat bisa menggunakan serial number ataupun date and time Kita coba menggunakan date and time Dan klik tombol export Maka aplikasi akan memulai proses penggabungan dari hasil scanning yang ada Kita bisa double klik disini untuk melihat hasil dari scanning Lihat seperti ini Hasilnya akan digabungkan secara otomatis oleh aplikasi Dan di dalam satu bentuk pdf Dengan judul filenya yang sudah kita tentukan disini Seperti itu Itu untuk penggunaan scan interval otomatis Nah untuk repeat 5 second dan juga repeat 7 second Itu nanti secara otomatis setiap 5 detik Maka aplikasi dan visan k21 ini akan melakukan scanning Setiap 5 detik ataupun 5 detik Saya sarankan untuk penggunaan proses penyekanan Gunakan saja proses otomatik seperti ini Nah untuk setting edge facing Auto page orientation dan punch hole removal Pastikan saja semuanya di cek Karena fungsinya adalah edge facing ini Ketika visan k21 ini memindai objek yang ada di area Maka dia akan secara otomatis untuk perhalus setiap sisi bagian yang ada di area berwarna hijau Dan auto page orientation Itu jika kita misalkan seperti ini Itu akan otomatis terbaca oleh visan k21 Dan punch hole removal digunakan Jika ada objek yang akan kita scan Dimana di bagian ini Dan di bagian ininya terdapat lubang Untuk memasukkan biasanya ke dalam map Jadi untuk di bagian ini Pastikan saja semuanya tercentang Dan di bagian ini tadi saya sudah jelaskan Dimana output formatnya ini Nanti bisa kita pilih Bisa kita pilih berupa gambar Bisa formatnya BMP, JPG, PNG, dan juga TIFF Atau kita bisa memasukkannya ke dalam PDF Di sini ada dua PDF image dan PDF searchable Dan juga ada PDF text Di PDF image ini Visan k21 akan memindai objek yang ada Dan akan dijadikannya sebagai image di dalam PDF Sedangkan PDF searchable ini Jika di dalam objeknya terdapat text seperti ini Dimana nantinya text ini bisa kita cari Contohnya saya menggunakan seperti ini Kita menggunakan scan modenya single page saja Kita coba scan Misalkan yang banyak di bagian ini Oke Kita scan Dan hasilnya akan seperti ini Setelah di scan Kita double click di bagian ini Kita lihat Jika kita menggunakan output format PDF searchable ini Kita bisa melakukan copy paste Dari text-text yang ada pada objek yang kita scan Oke Bahkan kita bisa cari dengan cara Klik CTRL plus F Dan kita cari misalkan paper Nah Maka akan text yang ada pada objek tersebut Akan berwarna kuning seperti ini Oke Seperti itu untuk output format PDF searchable Oke Seperti itu Untuk output format searchable Dan disini Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan Dari proses scanning Anda Dan selanjutnya Disini saya akan membahas image setting Disini ada pilihannya Ada black and white dokumen Ada color Ada grayscale Dimana disini Disesuaikan dengan kebutuhan Apabila dibutuhkannya Berwarna putih saja Kita bisa pilih black and white Jika kita ingin men-scan objeknya Dengan warna yang ada di dalam objek Maka kita pilih color original dan color enhanced Bedanya color original dan color enhanced Yaitu Untuk color enhanced Nantinya Warna yang ada pada objek yang kita scan Akan secara otomatis diperbaiki oleh aplikasi Sedangkan grayscale Nanti hasilnya akan berwarna abu-abu Seperti itu Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan Dari proses scanningnya Nah Untuk language ini Disesuaikan dengan objek yang akan kita scan Apakah Objek yang akan kita scan ini Berbahasa Inggris Ataupun bahasa yang lainnya Termasuk disini ada bahasa Indonesia juga Jadi fungsinya Adalah Karena disini menggunakan Artificial intelligence Ketika proses scanning dimulai Maka aplikasi juga akan membaca Text yang ada pada objek Seperti itu Dan akan memperbaiki hasil dari proses scannya Oke Selanjutnya disini Ada prefix Tadi sudah saya singgung sebelumnya Bahwa di prefix ini adalah Untuk men-setting judul dari dokumen yang akan kita scan Dimana Di bagian akhirnya Kita bisa menentukan Menggunakan serial number Yaitu Perurutan dari angka Satu sampai dengan seterusnya Sedangkan untuk date and time Di bagian akhir judulnya Akan disesuaikan dengan tanggal Dan juga jam Ketika kita melakukan proses scanning Oke Seperti itu Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa